Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share videonya Dan semoga video ini bisa mengedukasi, memberikan hal-hal baik juga ke teman-teman semua yang nonton So, di kesempatan kali ini, aku pengen jawab pertanyaan kalian tentang obat HIV Yaitu adalah ARV yang harus diminum bagi seorang penderita HIV Nah, di kesempatan kali ini, aku akan jawab sebisa aku aja Karena aku jujur, juga bukan seorang yang expert di bidang ARV ini Karena aku baru 6 bulan positif HIV Dan teman-teman semua, disclaimer dulu I'm not a doctor, aku bukan seorang dokter Jadi, kalau pengen ekspektasi yang tinggi sama aku, jangan terlampau ekspektasi banget Ini sepengetahuan aku aja, semampu aku aja Dan sharing aja tentang ARV, obat HIV positif Oke, teman-teman, aku udah ngerangkum semuanya di sini Ini ada notes aku ketika aku pernah mengikuti seminar ARV bersama salah satu dokter di Jogja Dan di sana membahas tentang ARV Nah, di sini ada beberapa rangkuman yang udah aku tulis waktu aku ikut seminar tersebut Itu tanggal 18 Oktober 2022, aku udah positif HIV Jadi, ini itu jalan sekitar beberapa minggu aku positif Dan jujur pada saat itu, aku belum bisa menerima keadaan dan belum bisa menerima Tapi, pembimbing aku, dia nyaranin untuk aku ikut seminar tentang ARV ini Nah, di sini itu ada dokter, aku nggak bisa sebutin namanya, previsi juga Tapi, di sini kita membahas tentang ARV Ternyata, ARV itu ada dua jenis, teman-teman Ada yang jenis TLE, ada yang jenis TLD Terus, apa sih fungsi dari obat ARV ini? Terbaik itu TLD maupun TLE Itu fungsinya sama, yaitu adalah untuk mempercepat menurunkan jumlah virus di tubuh kita Nah, jadi ternyata fungsi dari ARV ini Yaitu adalah untuk menurunkan jumlah virus di tubuh seseorang penderita HIV Kalau nanti ketika kita sudah melakukan treatment ARV ini dengan rutin Otomatis kan jumlah virus kita di tubuh otomatis berkurang Nah, inilah fungsi dari ARV ini ARV ini boleh dikonsumsi semua kalangan Kecuali pada ibu hamil 3 bulan pertama Nah, ternyata ARV ini boleh diminum oleh semua kalangan Baik itu perempuan, laki-laki, transpuan, anak-anak Itu juga boleh diminum Tapi, terkecuali bagi ibu-ibu yang hamil Yang masa hamilnya itu adalah jalan 3 bulan Itu tidak diperbolehkan Terus, apa sih efek samping ketika seseorang meminum ARV jenis TLD? Nah, ada beberapa efek samping Yang pertama itu adalah mual, diare, insomnia, nyeri perut, sakit kepala, ruang, terus nambah nafsu makan yang banyak Nah, ini ada beberapa efek samping yang terjadi bagi sependerita HIV yang rutin menggunakan ARV jenis TLD ini Nah, untuk efek samping ini Jika kalian melakukan konsumsi ARV, terus ada mualnya, ada diarenya Itu berarti normal ya, karena itu adalah efek samping yang terjadi Nah, di aku sendiri yang aku alamin ketika awal-awal pertama treatment ARV jenis TLD ini Aku ngerasain mual, terus ada juga ruang di tubuh aku Terus sekarang berat-berat aku bertambah, ya nafsu makan tentunya juga bertambah Nah, ini yang aku rasain Terkait teman-teman yang mungkin nggak ngerasain apa yang aku rasain Dan itu juga biasa-biasa aja Karena menurut aku gini ya, kalau kita udah konsumsi obat Di mana tubuh kita itu kan harus penyesuaian dengan obat yang masuk di tubuh kita Jadi itu normal-normal aja Di sini juga dokternya bilang, bagi kita yang penerita HIV itu kan harus minum obat ARV-nya Itu harus rutin, on time, dan diminum sumber hidup Nah, terus gimana ya kalau seandainya tiba-tiba kita lupa tuh minum ARV-nya Apa sih yang harus dilakuin? Nah, sebenarnya tidak diperbolehkan ya telat minum ARV ini Karena nanti takutnya resisten obat Atau virusnya tuh udah kebal dari obatnya Jadi nanti kalau seandainya kita tiba-tiba resisten obat Otomatis kita harus konsumsi obat yang jenis lain lagi Dan itu efek sampingnya jauh lebih berat gitu Nah, jadi untuk teman-teman nih yang positif Tapi suka telat, suka bolong-bolong minum obatnya Itu sangat tidak dianjurkan Karena pada dasarnya itu merugikan diri kita sendiri Tapi nanti kalau tiba-tiba telat 1 jam, 2 jam Tetap diminum aja obatnya Yang jelas harus diminum 1 hari itu Terus teman-teman juga pada nanyain Jenis TLE dan TLD itu bedanya apa? Nah, untuk bedanya mungkin lebih ke efek sampingnya Kalau yang TLE itu kan jenis yang lama Nah, itu kemungkinan besar emang efek sampingnya lebih berat Daripada yang TLD yang baru Yang udah aku sebutin tadi Tapi sebenarnya jika kita mengkonsumsi yang TLD yang terbaru ini Minim banget efek samping Dan itu tergantung dari imun kita juga Dan untuk yang TLE itu emang biasanya lebih kepuyeng gitu loh Kayak habis dugem atau habis mabuk gitu Rasanya 1-2 jam tuh agak puyeng gitu rasanya Aduh, kayak mana ini gitu Lebih kayak gitu Itu karena teman-teman aku yang saat ini masih mengkonsumsi TLE Kalau aku pribadi sejauh ini nggak ada efek samping yang berat Ketika aku mengkonsumsi ARV jenis TLD ini Jadi fungsinya sama, cuma beda efek sampingnya aja Terus gimana ya ginjalnya nantikan Minum obatnya seumur hidup Tetap dibarengin dengan minum air putih yang banyak 1 liter 1 hari Jadi ya selama kita konsumsi obat ini Terus kita konsumsi air putih dengan rutin, dengan banyak Insya Allah ginjal kita bekerja dengan efektif Bekerja dengan baik Ya semuanya akan baik-baik saja Terus teman-teman juga tanya Untuk ruangnya itu berhenti berapa lama Kalau aku kemarin itu berhentinya sekitar bulan keempat sampai bulan kelima Dan bahkan di bulan ke enam ini udah tinggal bekasnya aja Tapi teman-teman itu tergantung dari imun kalian Contohnya kemarin itu mungkin imunnya sedikit agak turun Nah itu nanti mungkin agak lama sembuhnya Tapi jangan khawatir Kalian boleh langsung ke dokter Tanyain minta obat Contohnya obat gatel-gatel, obat alergi Atau juga minta kesalap Nanti akan dikasih sama dokternya Pokoknya kalian jika ada keluhan apapun tentang diri kalian Itu boleh banget langsung konsultasi ke dokter kalian Ke pembimbing kalian Karena mereka sangat baik, sangat welcome banget Dan disini juga banyak yang nanyain Untuk ARV itu biayanya berapa ya Terus didapatkannya di mana gitu ARV ini setau aku di cover oleh negara Jadi gratis Terus cara dapetinnya gimana Cara dapetinnya ketika kamu positif HIV Tapi kalau kamu nggak positif ya nggak akan dapat obat ini Mau dicari sampai ke ujung dunia pun juga nggak akan dapat gitu Dan setau aku obat ini tidak diperjual belikan dengan mudah di apotek Jadi di apotek pun kalau kalian cari nggak akan nemu ARV ini Jadi teman-teman Untuk kalian yang saat ini sedang positif HIV Tetap semangat harus diterima ARV-nya Agar nanti bisa undetectable Atau virusnya tidak terdeteksi lagi Jadi kita bisa hidup sehat Kita bisa menikah Kita bisa beraktifitas dengan normal Dan intinya nggak ada pembeda antara kita yang positif Dengan orang-orang yang tidak positif Jadi itulah yang bisa aku sampaikan ke kalian untuk hari ini Tentang edukasi masalah obat HIV Yaitu adalah ARV Dan untuk teman-teman semua yang positif Tetap semangat minum obatnya Tetap konsultasi jika terjadi keluhan dan kendala apapun Tetap di positive thinking Ingat kita berhak hidup di dunia ini Kita berhak bahagia Tetap percaya diri dengan kemampuan kita Tetap percaya diri walaupun kita sekarang sedang positif Ingat kita berhak untuk hidup di dunia ini So teman-teman semua Jangan lupa di subscribe, di like, di share Dan di komen videonya And share the next content Bye-bye